Raju, kena. Ya, ya, dong, aruh. Pengguna media sosial di Kabupaten Sampang, Madura, dihebohkan video viral seorang bocah digotong oleh sejumlah petugas di wisata kolam Sampang Waterpark, Rabu, 26 April 2023. Diduga, bocah berpakaian hitam dan menggunakan celana pendek itu tenggelam di wisata yang baru saja diresmikan pada 24 April 2023. Berdasarkan video berdurasi 23 detik itu, bocah yang digotong petugas berpakaian orange tampak basah kuyuk dan lemas yang seakan tak sadarkan diri. Para petugas pun bergegas menggotongnya di tengah keramaian pengunjung Sampang Waterpark. Saat dikonfirmasi, kasih kedaruratan dan logistik, Muhammad Imam membenarkan atas peristiwa itu, namun lemasnya bocah tersebut bukan dipicu karena tenggelam. Berdasarkan informasi dari anggota BPBD Sampang, bocah tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri karena penyakit bawaan. Habis mandi, anak itu naik ke atas dan penyakit ayan bawaannya kambuh, ujarnya kepada tribunmadura.com. Adapun, untuk kondisi korban sendiri kini telah sadarkan diri, bahkan saat ayannya kambuh dia sadarkan diri namun keadaannya lemas. Alhamdulillah selamat, saat kambuh pun dia sadarkan diri tapi kekhawatiran dari pengelola wisata, akhirnya dibawa ke UGD, tapi dia tetap sadar, pungkasnya. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.